Hukum mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Hukum ikut serta dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Namun dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu tema yang tidak kalah pentingnya Apa itu? Yaitu tentang sifat, sikap yang ada dalam diri kita Merasa bangga, merasa mulia dengan Al-Islam Sudahkah ada di dalam diri kita perasaan bangga, perasaan mulia Sehingga kita merasa cukup dengan ajaran Islam ini dan tidak membutuhkan yang lainnya Dan ini penting untuk kita bahas Mengapa? Karena sesungguhnya ia menjadi tolak ukur tingkat kedalaman pemahaman kita Keyakinan kita terhadap agama kita ini Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia Ketahui lah, sesungguhnya dalam diri kita ini sudah ada sikap, sifat, tabiat, dasar Menjadi fitrah manusia itu ingin mendapatkan kemuliaan Setiap kita pasti akan mencari dimanakah kemuliaan itu? Nah, kaketahuilah Allah SWT di dalam Al-Quran Mengungkap hakikat orang-orang yang mencari kemuliaan Di antara mereka ada yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada hari akhir Mereka mencari kemuliaan di mana? Allah mengatakan dalam surat Maryam ayat 81 Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu siapa? Bukan Allah Tapi selain Allah SWT Kenapa mereka cari Tuhan-Tuhan selain Allah? Ternyata Allah kata-takan Alasannya adalah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dari Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut Mencari kemuliaan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Ya, di dalam surat Yasin Allah mengatakan Salah satu alasan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Agar Tuhan-Tuhan itu mendolong mereka Nah, ini adalah kelompok yang pertama Apa yang akan mereka dapatkan? Mereka salah, mereka keliru Mereka salah, mereka keliru mencari Tuhan selain Allah SWT Allah mengungkapkan Kalla Sayak huru nabi ibadatihim Nanti pada hari kiamat Tuhan-Tuhan tersebut akan mengingkari persembahan yang sudah diberikan kepada mereka Bahkan Mereka nanti pada hari kiamat Tuhan-Tuhan tersebut bahkan menjadi musuh buat para penyembah-penyembahnya Dalam ayat surat Yasin Allah mengatakan Penyesalan yang akan mereka dapatkan Kenapa? Karena Tuhan-Tuhan tersebut tidak dapat menolong mereka Bahkan yang lebih naas lagi adalah Bahkan mereka justru menjadi penolong-penolong buat Tuhan mereka sendiri Jadi bukan Tuhan yang menolong mereka Mereka sendiri yang menolong Tuhan-Tuhan mereka Nah, ini yang pertama Sampai bagaimana dimiliki juga oleh para tukang sihirnya Fir'ahun Mereka salah dalam mengira Mencari kemuliaan dari kemuliaan Fir'ahun Ketika akan menghadapi Nabi Musa Mereka mengatakan Mereka melemparkan tambahan, tali-tali mereka Sambil mengatakan Demi kemuliaan Fir'ahun Mereka mencari kemuliaan dari Fir'ahun Ternyata mereka salah dalam mengira Dalam perkiraan mereka Justru mereka menjadi hina Kalah dihadapan mu'jizat Nabi Musa Ini yang pertama Yang kedua Allah mengungkapkan Ada orang-orang yang mencari kemuliaan Kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah tersebut Yaitu kepada orang-orang musyrikin Kepada orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukannya mereka mendekat kepada Rasulullah Mendekat kepada orang yang beriman Justru mereka malah mendekat kepada Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani Apa yang mereka lakukan Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 52 Allah mengatakan Fatarul lazina fi kulubihim maradun yusari'una fihim Kamu melihat orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit Justru yang mereka lakukan adalah Melah mendekat kepada para penyembah-penyembah Tuhan selain Allah tersebut Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Ternyata mereka adalah orang-orang munafik Orang-orang munafik mencari teman-teman dekatnya penolong itu Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya kuluna nafsy'a antusibana da'ira Mereka beralasan Kalau nanti suatu saat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Yang mendapatkan kemenangan Takut mereka menjadi mendapatkan penindasan Mendapatkan kerugian Mendapatkan penyiksaan dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut Maka Allah jawab Kekeliruan mereka dalam anggapan mereka Maka Allah akan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang beriman Allah berjanji bahwa kemenangan ini akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soli Mengapa mereka mencari kepada Tuhan selain Allah Allah menyindir mereka Apakah mereka mencari kemuliaan kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tersebut Semua kemuliaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah sepatutnya orang yang beriman Allah mengatakan Barang siapa yang mencari menginginkan kemuliaan Maka kemuliaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Maka siapa yang ingin mendapatkan mencari kemuliaan Maka ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah menurunkannya kepada Rasulnya Kepada orang yang beriman Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengerti Tidak mengetahuinya Jadi rekan-rekan, bapak, ibu, saudaraku sekalian yang berbahagia Carilah kemuliaan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada di mana? Ada di mana ajarannya Cukuplah ajarannya yang dibawa oleh Nabi Dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Untuk menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan tersebut Tidak perlu lagi kita membutuhkan syariat yang lainnya Tidak perlu lagi kita tergiur Terpesona dengan syariat dengan ajaran-ajaran yang lainnya Jika ini ada dalam diri kita Cukuplah sikap kita ini Menyelamatkan kita Menghadapi akhir tahun ini Lihatlah bagaimana Allah mengatakan Kulillahumma malikal mud Memberintahkan kita untuk Meminta kekuasaan Meminta kemenangan Meminta kemuliaan itu Hanya kepada malikal mud Raja dari segala raja-raja yang ada Biarlah Allah s.w.t Biarlah Allah s.w.t mengatakan Bahwasannya Allah ridu Kalau Islam itu menjadi jalan hidup kita Jadi Terlusuri lah Untuk mendapatkan keriduan Allah s.w.t Banggalah dengan Islam tersebut Sebagaimana para nabi Para rasul Dahulu pun mengatakan seperti itu Allah mengukam dalam surat Fussilah Siapakah yang perkataannya lebih baik Daripada orang yang Berdakwa Mengajak kepada Allah s.w.t Dia mengatakan dengan bangga Termasuk orang-orang Islam Bagaimana perkataan Nabi Nuh s.w.t Aku diperintahkan Kata nabi Nuh Untuk menjadi orang yang bersalah diri Dia bangga sekali dengan mengatakan Minal muslimin Lihatlah bagaimana nabi Ibrahim a.s Mengatakan berwasir kepada anak-anaknya Apa kata nabi Ibrahim a.s Inna Allah astafa lakumuddin Sesungguhnya Allah telah memilihkan Buat kalian semua ini adin Agama Padawaban hidup kita Maka janganlah Sekali-sekali kamu mati Kecuali dalam keadaan Muslim Lihatlah nabi Ibrahim a.s Berdoa Wafatkan aku dalam keadaan Muslim Dalam keadaan berserah diri Dan kumpulkan aku Bersama orang-orang yang soleh Begitu juga dengan nabi Ibrahim a.s Nabi Muhammad s.w.t Begitu juga dengan kita Mudah-mudahan Allah kuatkan kebanggaan kita Kemuliaan kita Dengan Islam Dari Allah s.w.t Satu-satunya Sumbernya Yang kemudian Kita telusuri Mencontoh kepada Rasulullah Dan bersama-sama orang-orang yang beriman yang lainnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!